Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayah Najih Yeemun, hijab berasal Korea Selatan ini sangat populer di Indonesia dan Malaysia Masih muda dan wajahnya yang jelita kerap dipakai iklan berbagai produk Namun untuk sampai ke titik sekarang, jalan yang dilalulinya tidak mudah Terutama ketika ia memutuskan masuk Islam Di Korea, ketika kamu memutuskan masuk Islam, kamu bisa kehilangan segalanya Katanya dikutip dari detik.com Itulah yang dialami cewek yang populer dengan sebutan Ayah Namun Ia dituduhilah, dipenci keluarga, dan diputus dukungan finansialnya Begitu ia menjadi mu'alaf pada usia 16 tahun Ayah Namun mengetahui Islam sejak usia 7 tahun melalui aksi 9-11 Perang Amerika di Irak dan Afganistan Keluarganya sering membicarakan asal negara, agama, dan budaya pelaku peristiwa tersebut Dari sanalah aku mengetahui bahwa agama mereka adalah Islam, katanya Ia juga tahu, umat Islam sholat 5 kali sehari Hal-hal di atas mengundang rasa ingin tahu Ayana Saya ingin tahu kenapa mereka melakukan itu dan untuk apa, katanya Sayangnya, saat itu di Korea tidak banyak informasi mengenai Islam Ayana mencari di Google Karena belum terlalu bisa bahasa Inggris, ia selalu membawa kamus bahasa Inggris untuk mencari artikel keislaman di Google Sejak saat itu, Ayana mempelajari Islam Suatu hari, ia menemukan buku-buku tentang studi Islam di Korea yang ditulis oleh seorang profesor Ia pun membaca semua buku yang ditulis oleh seorang profesor Bahkan aku mulai mengikuti acara seminar atau kuliah umum yang menampilkan profesor itu sebagai pembicara, kata Ayana Setelah bertahun-tahun mempelajarinya, ia memutuskan memeluk Islam Bagiku itu tidak terlalu sulit Karena aku sudah mempelajari bertahun-tahun Dan aku memahami konsep Islam, katanya Ayana terlahir dari keluarga kelas menengah atas Ayahnya, kata Ayana, cukup berpengaruh terhadap dunia politik Kakeknya pun sosok berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas Salah satu dari pamanku bahkan sempat berbisnis di Indonesia, ujarnya Ayana, menurut pengakuannya, juga dikelilingi orang-orang elit dengan lingkungan seperti itu Aku bisa mendapatkan prestasi yang baik dan masa depanku terlihat cerah, katanya Namun, sejak masuk Islam, kehidupan Ayana berubah total Ia menjadi bagian dari sebuah kelompok minoritas di Korea Setelah masuk Islam, aku selalu membayangkan tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang Islam, katanya Ia sering mendengarkan komentar-komentar buruk tentang Islam Ia lantas berpikir, mungkin begitu pula kebanyakan orang Korea memandang dirinya Komentar-komentar itu ternyata menyakitiku, kata gadis kelahiran 28 Desember 1995 ini Menjadi seorang Muslim di Korea, Ayana mengutarakan punya banyak tantangan dan kesulitan Teman-temannya menuduh gila Kedua orang tuanya pun sebenarnya tidak menyetujui pilihannya Mereka khawatir Aku akan kehilangan banyak hal jika menjadi seorang Muslim, kata Ayana Namun, tekat Ayana sudah bulat Islam membuatku semakin merasa damai dengan diri sendiri, ujarnya Perasaan itulah yang mendorong dirinya ingin memahami Islam sepenuhnya Tapi itu tak mungkin tercapai di Korea Ayana berniat hijrah ke sebuah negara Islam Setelah berbagai macam pertimbangan, akhirnya ia memilih Malaysia sebagai tempat belajar Islam Di Malaysia, hampir semua orang bisa berbahasa Inggris, katanya memberi alasan Saat berbicara dengan orang tuanya soal keinginannya tersebut Mereka malah marah Bahkan bila Ayana nekat, mereka akan menghentikan dukungan dananya Tentu itu sangat berat bagi Ayana yang kala itu masih SMA Namun, ia tidak surut Untuk mengumpulkan uang demi mendalami Islam di Malaysia Ia pun bekerja Segala macam pekerjaan, mulai dari bekerja di restoran sampai mengajar privat, ia lakukan Aku bertikat harus bisa bertahan dengan kekuatanku sendiri, tegasnya Selama satu tahun di Malaysia, Ayana hidup pas-pasan bahkan miskin Tinggal di penginapan kecil Untuk makan, ia hanya beli nasi lemak seharga 5 ringgit Ujian datang lebih berat lagi Tiba-tiba rasa kesepian menerahnya dengan hebat Masih muda, ia datang ke Malaysia seorang diri Tidak punya teman Dan tidak punya uang pula Saya menangis setiap hari, katanya Nyaris saja ia menyerah Namun, ia lantas berdoa Ya Allah, tolong berikan kesempatan saya menguatkan iman Tutur Ayana Di channel Youtube Cinta Quran TV Allah SWT menjawabnya Ia kemudian banyak teman Dan bisa bekerja di dunia modeling untuk vision muslima di Malaysia Ayana pun laris manis menjadi model iklan Tak hanya di Malaysia, tapi juga di Indonesia Lebih membahagiakan lagi Ia kini sudah bisa diterima keluarganya lagi Itu terlihat di Instagramnya Ia sedang mengajak ibunya berkunjung di sebuah masjid di Korea Selatan Bahkan, adik laki-lakinya mengikuti jejaknya menjadi muslim Alhamdulillah Selamat ya Ayana Moga Allah terus menguatkan kalian Amin Ya Rubbal Alamin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Ia Selamat menikmati